Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Tri Andika Undur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jambi TV, Kebanggaan Kito Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA Pemerintah Kabupaten Batanghari tahun 2023 telah diketok palu atau disetujui sejak Desember 2022 lalu Akan tetapi hingga Maret 2023 ini berbagai program kegiatan yang telah direncanakan pemerintah daerah setempat belum sepenuhnya berjalan di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD Kondisi ini diakui oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari, Tesar Arlin Menurutnya saat ini pihak OPD sedang berupaya untuk melengkapi dokumen anggaran Di antaranya seperti surat keputusan penunjukkan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau SK PPTK maupun SK Bendahara yang terjadi perubahan Tengah pengkauan itu mungkin melengkapi seluruh dokumen Contoh SK PPTK-nya mungkin belum siap Mungkin SK Bendahara yang mungkin ada perubahan dan lainnya Karena ada beberapa OPD itu di bulan Februari kemarin ada nyurati kami untuk perubahan Bendahara Mungkin juga mungkin berkengaruh kemarin ada pengumpuhan pengkauan pejabat-pejabat S3 atau S4 Tak hanya itu, kelengkapan dokumen anggaran di setiap OPD juga bisa saja terjadi perubahan karena adanya pengukuhan para pejabat Eselon 3 ke Eselon 4 sehingga teknis kegiatan pun perlu disesuaikan Tesar pun memastikan jika saat ini program kegiatan yang telah direncanakan di tahun anggaran ini sedang berproses di setiap OPD untuk segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!